Elon Musk, CEO dari Tesla, turut menghadiri acara B20 Summit yang dilaksanakan di Bali. Sejumlah tokoh-tokoh ternama memang turut dihadirkan pada acara ini, Mams. Sebagai informasi, B20 Indonesian Summit 2022 atau Konferensi Tingkat Tinggi B20 atau KTT B20 Indonesia digelar di Bali pada tanggal 13-14 November 2022. Lantas, bagaimana detailnya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. B20 adalah forum dialog resmi yang menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20. G20 atau Group of 20 sendiri merupakan sebuah forum kerjasama ekonomi multilateral beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. B20 diselenggarakan sebelum pertemuan puncak KTT G20 yang dihadiri pemimpin negara-negara dunia pada 14-15 November di tempat yang sama. B20 Summit merupakan pertemuan pengusaha dunia dan lembaga keuangan internasional. Pendiri Tesla Elon Musk adalah salah satu pembicara dalam forum yang digelar 13-14 November itu. Belasan CEO atau Chief Executive Officer atau pemilik perusahaan top global juga akan hadir dalam pertemuan itu. Tak terkecuali artis papan atas Hollywood Anne Hathaway akan hadir dan menjadi pembicara B20 Summit. Sayangnya Mams, Elon Musk tak hadir secara langsung namun hadir secara online pada B20 Summit kemarin. Menariknya, saat menghadiri B20 Summit secara virtual, Elon Musk mengaku sedang terjadi pemadaman listrik sebelum dimulainya panggilan video. Sehingga Elon Musk menghadir secara virtual dengan kondisi gelap-gelapan Mams. Meski begitu, Elon Musk menjadi pembicara sesuai dengan agenda. Elon Musk menjadi pembicara dalam sesi menafigasi disrupsi masa depan inovasi teknologi global. Dalam sesi tersebut, Elon Musk dipandu oleh moderator Anindya Bakri yang menjabat sebagai Chairman of Supervisory Board Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, CEO dan President Director PT Bakri and Brother TBK. Pokemon Pokemon Pedro Toyota Terima kasih.